Sahabat, selain mengui dan gel-gel, kerajaan Bali yang juga pernah berkuasa atas belambangan Jawa Timur adalah Buleleng dengan rajanya Kiai Barak Panji. Siapakah Kiai Barak Panji? Dari mana asal-usulnya dan bagaimana ia bisa menjadi raja Buleleng? Mari kita simak setelah ini dengan mengacu pada buku Bapak Dalam Warih Ida Dalam Sri Aji Kresna Kepakisan. Dikisahkan ada seorang perempuan bernama Luhpasa dari desa Panji dan Bukit atau Buleleng yang mengabdi sebagai penjeruan atau dayang di puri gel-gel. Pada waktu itu yang memegang tampuk pemerintahan adalah Ida Dalam Segening pada usia yang sudah lanjut. Beliau jatuh hati kepada Luhpasa yang kemudian dikawini dan hamil. Karena menyadari belum sempat membalas jasa Kiai Jelantik alias Ida Singura Jelantik Bogol, panglima perang yang beliau banggakan, maka Luhpasa yang sudah hamil beliau berikan sebagai balas jasa dengan pesan, anak yang lahir kelah supaya dipelihara. Setelah kandungan Luhpasa cukup umur, maka lahirlah seorang bayi laki-laki yang ubun-ubunnya bercahaya dan diberi nama Kiai Barak Panji. Setelah cukup besar, Kiai Barak Panji mengabdikan diri kepada Ida Dalam di Gel-Gel. Di Puri, ia bergaul dengan semua putra para Arya dan tidur bersama pada satu tempat. Pada suatu malam ketika Ida Dalam sedang keluar dari peraduan, beliau melihat anak-anak yang sedang tidur bersama dan salah seorang anak ubun-ubunnya tampak bercahaya. Ida Dalam kemudian menandai dahi anak itu dengan kapur siri. Keesokan harinya, semua anak-anak yang tidur bersama itu diperiksa oleh Ida Dalam dan ternyata anak yang ditandai dengan kapur siri itu adalah Kiai Barak Panji. Akhirnya, Ida Dalam percaya akan cerita ngurah jelantik bahwa ubun-ubun Kiai Barak Panji bercahaya. Ida Dalam pun semakin sayang kepada Kiai Barak Panji. Tetapi di balik itu, beliau juga khawatir jangan-jangan Kiai Barak Panji akan mengalahkan wibawa putra-putra Dalam yang lain. Maka setelah dewasa, Kiai Barak Panji diminta pulang ke rumah ibunya di desa Panji Buleleng. Itu terjadi pada tahun 1584. Untuk itu, Ida Dalam menyiapkan pengiring sebanyak 40 orang yang dipimpin oleh Kiai Dumpiung dan Kiai Doshot. Sebelum berangkat, Ida Dalam membagi-bagikan keris kepada semua pengiring. Anehnya, walaupun masing-masing pengiring sudah mendapatkan sebilah keris, ternyata masih ada sebilah keris yang tersisa. Keris yang sudah dibagikan itu kemudian dikumpulkan termasuk sebelah keris yang tersisa. Setelah dihitung kembali, ternyata jumlahnya 40. Ketika keris-keris itu dibagikan kembali, ternyata masih ada satu keris yang tersisa. Ida Dalam yang berpikir bahwa itu memang jatah untuk Kiai Barak Panji, maka keris itu diberikan kepada Kiai Barak Panji. Selain itu, Ida Dalam juga menghadiahkan senjata lembing yang bernama Kitunjung Tutur dan bendera yang bernama Kipang Kajetatwa. Rombongan kemudian berangkat menuju ke barat sehingga sebentar di belah batu untuk sembahyang. Selanjutnya berangkat menuju Samperangan lalu Menguih terus masuk ke wilayah Bandana Negara atau Tabanan lalu ke arah utara menuju Danau Beratan. Setelah berjalan selama empat hari, rombongan tiba di Watu Saga atau Watu Menyan, dataran tinggi di wilayah dan bukit. Di situ rombongan berhenti untuk istirahat dan membuka bekal ketupat. Pada saat mereka makan, ternyata persediaan air mereka habis dan di tempat ketinggian seperti itu sangat sulit mencari air. Ketika Loh Pasek tanpa sengaja menancapkan tiang bendera Kipang Kajetatwa ke tanah, tiba-tiba ada air keluar dari dalam tanah tempat yang bendera itu ditancapkan. Maka digalilah tanah di sekitar tempat itu sedalam dan sebesar periuk dan air pun keluar terus. Sumber air itu kemudian disebut Banyo Anaman atau Toyo Ketipan. Usai bersantap, perjalanan rombongan dilanjutkan menuju arah barat hingga tiba di punggung bukit yang mengitari Danau Buyan. Di tempat itu kemudian terjadi peristiwa yang dahsyat di mana Kiai Barak Panji tiba-tiba diangkat oleh seorang laki-laki bernama Panji Landung. Kiai Barak Panji diangkat sampai setinggi bahu orang itu tetapi ia merasa diangkat sampai jauh ke langit. Ia lalu diminta melihat keempat arah. Ketika melihat ke timur tampak olehnya pegunungan Toyo Anjar atau Tianyar. Sementara ketika melihat ke utara tak tampak apa-apa kecuali laut lepas. Di sebelah barat Kiai Barak Panji melihat gunung tengger atau belambangan. Dan ketika disuruh memandang ke selatan, Kiai Barak Panji minta diturunkan karena ibu dan pengiringnya pada menangis ketakutan. Kiai Barak Panji landung lalu menurunkan Kiai Barak Panji dan mengatakan bahwa apa yang telah dilihatnya merupakan wilayah kekuasaan Kiai Barak Panji di kemudian hari. Sesudah kejadian itu, rombongan melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di desa Panji. Sementara Kidumpyung dan Kidosot serta sebagian besar pengiring tinggal di desa Panji, delapan orang pengiring yang lain kembali ke gel-gel. Di desa Panji, keris pemberian ide dalam dipakai untuk keperluan sehari-hari seperti mencungkil lubang jangkrik dan memanen ketela di kebun. Pada waktu itu dikatakan bahwa di desa Gendis ada seorang penguasa bernama Punggakan Gendis. Ia memiliki seorang anak perempuan bernama Idewo Ayujuru dan seorang anak laki-laki masih kecil yang tidak disebutkan namanya. Suatu ketika Kiai Barak Panji bertemu dengan Punggakan Gendis yang baru pulang dari menyabung ayam dengan menunggang seekor kuda. Tiba-tiba Kiai Barak Panji mendengar bisikan agar ia menorehkan ujung kerisnya pada Punggakan Gendis. Tindakan itu akan membuatnya bisa berkuasa dan dicintai rakyat. Maka tanpa pikir panjang Kiai Barak Panji menorehkan ujung kerisnya pada tubuh Punggakan Gendis yang sedang menunggang kuda. Punggakan Gendis tiba di rumahnya dalam keadaan kaku dan masih duduk menunggang kuda. Ternyata ia sudah meninggal. Kiai Barak Panji jadi percaya akan kekuatan keris pemberian ide dalam. Selanjutnya diceritakan ada sebuah kapal karam di pantai penimbangan. Kapal itu miliki empu awang yang mengangkut sandang dan barang bercah belah. Tak seorang pun bisa membantu mendorong kapal itu ke tengah laut. Kiai Barak Panji berjanji, barang siapa yang bisa membantu mendorong kapal itu ke tengah laut akan diberikan semua barang yang ada di dalam kapal. Kiai Barak Panji lantas menghunus kerisnya dan terdengar suara, Ayu Semang, yang artinya jangan ragu. Ternyata dengan menghunus keris itu, kapal kiempu awang bisa bergerak ke tengah laut. Telah keris itu diberi nama Kiai Baru Semang. Sejak kejadian itu, Kiai Barak Panji menjadi terkenal dan kaya raya. Ia lalu diangkat menjadi penguasa di wilayah dan bukit bergelar Kiai Barak Panji Sakti atau Kiai Barak Panji Sakti berkedudukan di Sukesada dan memperlistri idewo Ayu Juruh Putri Pungakar Genis. Diceritakan pada suatu ketika Kiai Barak Panji Sakti memerintahkan untuk membuka lahan guna menanam buleleng atau jagung gambah atau jagung gembal di daerah Jenggala Balak. Kemudian beliau membangun puri di daerah itu dan pusat pemerintahan dipindahkan dari Sukesada ke buleleng dengan ibu kota yang disebut Singaraja. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1604. Demikianlah kisah perjalanan Kiai Barak Panji menjadi raja buleleng. Semoga bermanfaat. Rahayu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!